Pada hari ini sepagi, pemeriksa keluarga korban tenggelamnya KMP Yunis terus menunggu kepastian nasib keluarga mereka yang masih dinyatakan hilang. Sebagian keluarga juga berdoa dan melakukan tabur bunga di dermaga pelabuhan dan berharap anggota keluarganya dapat segera ditemukan. Pihak keluarga korban terlihat kebingungan karena tidak tahu harus bertanya kemana. Tidak ada pihak pemilik KMP Yunis atau pihak pelabuhan yang memberikan penjelasan. Sebagian keluarga korban juga melakukan tabur bunga dan persembahyangan di kawasan dermaga LCM pelabuhan Kilimanuk, Bali. Mereka berharap anggota keluarganya yang dinyatakan hilang dapat segera ditemukan. Data terakhir dari 60 orang penumpang dan 15 awak kapal, 51 orang selamat, 7 orang meninggal dunia, dan 18 orang masih dalam pencarian.